Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anakku semuanya Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik dan sehat ya Hari ini bertemu lagi dengan Bu Ella Di video pembelajaran ilmu pengetahuan sosial kelas 8 Dalam video pembelajaran hari ini Bu Ella akan menjelaskan bab baru Yaitu bab 2 Tentang pengaruh interaksi sosial Terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan Dengan sebab materi baru yaitu mobilitas sosial Sebelum kita masuk ke dalam materi mobilitas sosial Teman-teman harus mengetahui dulu Apa sumber belajar Skenario pembelajaran dan tujuan pembelajaran pada materi kali ini Untuk sumber belajar yang ibu pakai Ada buku IPS BSE kelas 8 dan sumber valid lainnya Untuk skenario pembelajaran Teman-teman menyimak video ini dulu Lalu setelah menyimak teman-teman Komen di bawah ini dengan nama Nomor absen Kelas dan tulis hadir Lalu setelah itu teman-teman pergi ke Edmodo Untuk mendiskusikan materi ini Lalu teman-teman mengerjakan kuis yang ada Untuk tujuan pembelajarannya Teman-teman bisa melihat disini ya Teman-teman Tahu tidak Manusia itu adalah makhluk sosial Yang selalu membutuhkan bantuan orang lain Oleh karena itu Manusia menjalin interaksi sosial Ataupun hubungan timbal balik Dengan manusia lain untuk memenuhi kebutuhannya Dan dalam interaksi sosial Atau dalam hubungan dengan orang lain Pasti teman-teman pernah menemukan kebanyak sekali keberagaman Baik itu keberagaman status sosial Keberagaman agama Keberagaman status ekonomi Sampai-sampai keberagaman pekerjaan Nah sehingga interaksi sosial yang dilakukan Individu itu pasti berpengaruh terhadap Kehidupan sosial dalam masyarakat Salah satunya berkaitan dengan mobilitas sosial Adanya mobilitas sosial itu juga Sebagai salah satu pendorong terjadinya Keberagaman sosial Eits sebelumnya Teman-teman tahu tidak Apa artinya itu mobilitas sosial? Yuk kita cari tahu tentang Pengertian mobilitas sosial Pengertian mobilitas sosial Mobilitas sosial itu berasal dari kata Mobilis dan sosial Apa artinya mobilis itu? Mobilis berarti mudah dipindahkan Atau bergerak dari satu tempat ke tempat yang lainnya Sosial berarti sekelompok orang Ataupun sekelompok masyarakat Sehingga mobilitas sosial berarti Perpindahan seseorang atau sekelompok orang Oh iya disini Maksudnya mobilitas sosial itu adalah perpindahan status Tetapi tidak memungkinkan juga Perpindahan yang dimaksud juga Perpindahan tempat atau perpindahan geografis Karena ada satu orang ahli Yang mengemukakan bahwa Mobilitas sosial itu juga perpindahan geografis Sehingga mobilitas sosial adalah Perpindahan orang atau kelompok dari satu kedudukan Atau suatu status Dari lapisan, suatu lapisan ke lapisan yang lain Nah sebelum kita lanjut Kita ketahui dulu yuk Pengertian mobilitas sosial berdasarkan para ahli Pengertian mobilitas sosial menurut para ahli Yang pertama Paul B. Harton Paul B. Harton mengemukakan mobilitas sosial adalah Suatu gerak perpindahan dari satu kelas sosial ke kelas sosial yang lainnya Yang kedua yaitu Anthony Giddens Anthony Giddens mengemukakan bahwa mobilitas sosial adalah Gerakan dari orang per orang dan kelompok di antara kedudukan sosial ekonomi yang berbeda Yang ketiga yaitu Kimball Young dan Raymond Wimax Mengemukakan bahwa mobilitas sosial adalah suatu gerak dalam struktur sosial Yang keempat Harton & Han Harton & Han mengemukakan bahwa mobilitas sosial adalah Tindakan berpindah dari satu kelas sosial ke kelas sosial yang lainnya Sehingga disini bisa kita simpulkan bahwa mobilitas sosial adalah Suatu perpindahan ataupun gerakan Perpindah tentang kelas sosial ataupun ekonomi atau perpindahan geografis Coba teman-teman bisa tidak menyebutkan contoh dari mobilitas sosial Oke ibu bantu ya Contohnya dulu kalian kelas 6 SD Sekarang kalian sudah berapa? Kelas berapa? Kelas 8 SMP Sehingga disitu ada perpindahan teman-teman Ada perpindahan tingkatan dari kelas 6 SD ke kelas 8 SMP Kalian telah berpindah kedudukan dan berpindah tingkat Nah itu adalah salah satu contoh dari mobilitas sosial Bentuk-bentuk mobilitas sosial Bentuk mobilitas sosial itu ada 3 teman-teman Yang pertama mobilitas sosial vertikal Yang kedua mobilitas sosial horizontal Dan yang ketiga mobilitas sosial lateral Yang pertama mobilitas sosial vertikal Artinya perpindahan seseorang ataupun sekelompok orang dari kedudukan sosial ke kedudukan sosial lain yang tidak sederajat Misalnya ada seseorang sebagai karyawan yang bekerja Kemudian karena kinerjanya bagus dia diangkat menjadi manajer Nah itu kan berarti ada perpindahan kedudukan dari yang biasa menjadi ke yang lebih tinggi Nah ada 2 mobilitas sosial vertikal Yang pertama mobilitas sosial vertikal ke atas dan mobilitas sosial vertikal ke bawah Mobilitas sosial vertikal ke atas ataupun sosial climbing itu contohnya seperti ini teman-teman Dulu bapak presiden kita itu adalah seorang wali kota Kemudian dia menjadi gubernur Kemudian dia menjadi presiden Nah disitu ada perpindahan kedudukan ke yang lebih tinggi ke yang lebih tinggi lagi Nah sehingga itu dinamakan mobilitas sosial vertikal ke atas atau sosial climbing Kalau mobilitas sosial vertikal ke bawah atau sosial sinking Contohnya yaitu teman-teman tahu kasus bapak Anies Baswedan Dulu bapak Anies Baswedan adalah seorang menteri Lalu kemudian dia turun jabatan Nah itu namanya adalah mobilitas sosial vertikal ke bawah Yang kedua yaitu mobilitas sosial horizontal Mobilitas sosial horizontal yaitu perpindahan status sosial seseorang Ataupun kelompok dalam lapisan sosial yang sama Maksudnya bagaimana ya ini? Maksudnya berarti perpindahannya dalam kedudukan atau kelas sosial yang sederajat Atau tidak ada tingkatannya Apa saja ya aspek yang tidak mempunyai tingkatan dalam sosial Seperti suku, agama, dan perpindahan pekerjaan Yang masih sama dalam tingkat yang sama itu tidak ada tingkatannya teman-teman dalam masyarakat Contohnya seperti apa? Contohnya misalnya seperti perpindahan seorang guru yang awalnya bekerja di SMPA Lalu dia berpindah ke SMPB Jadi itu tidak ada derajatnya Itu sama teman-teman Yang ketiga yaitu mobilitas sosial lateral Maksudnya apa? Mobilitas sosial lateral adalah perpindahan ataupun pergerakan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah yang lain Faktor-faktor mobilitas sosial Nah dalam mobilitas sosial itu ada faktor pendorong dan ada faktor penghambatnya Apa saja ya yang menyebabkan mobilitas sosial dan apa saja ya yang menghambatnya? Yuk kita ketahui teman-teman Faktor pendorong terjadinya mobilitas sosial Yang pertama yaitu faktor struktural Di dalam suatu masyarakat pasti terdapat struktur yang mana ada struktur yang terbuka dan ada struktur yang tertutup Nah dengan adanya struktur terbuka itu berarti semua individu bisa mencapai mobilitas sosial baik vertikal naik ataupun turun Tetapi ada juga struktur sosial yang tertutup Seperti sistem kasta yang akan membuat seorang itu sulit untuk berpindah dari kelas sosialnya Yang kedua yaitu faktor individu Setiap orang itu pasti mempunyai perbedaan pandangan, perbedaan pemikiran, sikap, pengetahuan, dan keterampilan Perbedaan tersebut menjadikan ada individu yang ingin mencapai kedudukan yang lebih tinggi Misalnya kalian tahu Bapak Habibie? Karena individu Bapak Habibie yang mempunyai semangat, pengetahuan, dan keterampilan Menjadikan ia yang awalnya pemuda biasa hingga bisa menjadi ilmuwan dan presiden Nah berarti diri kalian itu bisa menaikkan status atau derajat kalian sendiri teman-teman Tergantung kepada usaha dan sikap kalian Yang ketiga yaitu faktor sosial Setiap manusia itu dilahirkan pasti mempunyai status sosial masing-masing Dengan adanya status sosial tersebut Ada yang ingin mempertahankan ataupun meningkatkan apabila tidak puas dengan status sosial yang ia miliki Maka dari itu faktor sosial bisa mendorong terjadinya mobilitas sosial Yang keempat yaitu faktor ekonomi Keadaan ekonomi dapat menjadi pendorong terjadinya mobilitas sosial Keadaan ekonomi yang lebih menjadikan seseorang itu pasti mempunyai modal Untuk meningkatkan status sosial ataupun kedudukannya Kenapa? Karena dengan modal ekonomi Seseorang bisa mendapatkan sesuatu yang lebih Seperti kesempatan pendidikan Nah itu kan sudah menjadi fakta ya teman-teman ya Berbeda dengan masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi Ataupun kesulitan memenuhi kebutuhan dasarnya Untuk mempunyai kesempatan mengubah status atau kedudukannya Diperlukan modal ataupun kesempatan yang tidak dipunyainya Maka dari itu faktor ekonomi akan mendorong seseorang Untuk melakukan mobilitas sosial Baik ingin mencapai ekonomi yang lebih tinggi Ataupun berpindah dari suatu tempat Karena dia itu ingin memenuhi kebutuhannya Misalnya bekerja Nah itu kan ada perpindahannya Kemudian yang kelima yaitu faktor politik Faktor politik menyebabkan seseorang ingin melakukan mobilitas sosial Salah satu cara atau jalan seseorang bisa mencapai kedudukan yang lebih tinggi adalah dengan jalan politik Seperti dulu ya Satu negara kita itu kan dulunya dijajah Kemudian kita ingin menjadi negara yang merdeka dan bebas Maka kita melakukan perlawanan Nah dari sini kan kelihatan bahwa ada faktor politik Yang menjadikan seseorang atau sekelompok orang itu melakukan mobilitas sosial Yang keenam adalah kemudahan dalam akses pendidikan Adanya pendidikan menjadikan seseorang itu mudah untuk melakukan mobilitas ataupun perpindahan Mengapa? Karena dengan pendidikan kita mendapatkan ilmu ataupun pengetahuan ataupun keterampilan untuk mengubah status kita Sehingga jika ada kemudahan akses dalam pendidikan Semua orang bisa mendapatkan keterampilan dan pengetahuan untuk menaikkan derajatnya bukan? Faktor penghambat mobilitas sosial Faktor penghambat mobilitas sosial itu ada dua teman-teman Yang pertama kemiskinan Saat ini Indonesia memiliki kurang lebih 12% penduduk miskin Nah dampak kemiskinan untuk masyarakat itu apa? Yaitu menjadikan akses untuk berpindah atau bergerak menuju status sosial yang diinginkan itu menjadi lebih sulit Karena terbatas akan modal ekonomi dan pendidikan Yang kedua yaitu diskriminasi atau pembedaan perlahuan Seperti kita tahu ya teman-teman ya contohnya perbedaan fasilitas antara pulau Jawa dengan pulau-pulau di luar Jawa itu berbeda Di luar pulau Jawa banyak sekali ya masyarakat yang belum bisa mengakses kemudahan fasilitas seperti kita Contohnya seperti fasilitas pendidikan Nah ini karena adanya perbedaan perlakuan teman-teman antara pulau Jawa dengan pulau-pulau luar lainnya Dan karena dulu itu fokus pembangunannya itu hanya di Jawa saja Sehingga secara fakta banyak sekali masyarakat luar pulau Jawa itu sulit untuk melakukan mobilitas Nah itu salah satu faktor penghambat untuk berpindah atau melakukan mobilitas sosial Ada kemiskinan dan ada diskriminasi Saluran mobilitas sosial Saluran mobilitas sosial adalah cara agar mobilitas sosial itu terjadi Nah ada beberapa contoh saluran mobilitas sosial Yuk kita semak teman-teman Saluran mobilitas sosial Yang pertama yaitu pendidikan Melalui pendidikan seseorang bisa mengubah statusnya Terutama untuk mobilitas sosial vertikal Jadi pendidikan itu biasanya dianggap sebagai tangga untuk naik ke status yang lain Yang kedua yaitu organisasi politik Banyak orang yang menitip perjuangan karirnya itu melalui organisasi politik Contohnya siapa? Contohnya Bapak Soekarno Ia menitip perjuangan karirnya itu melalui politik Sehingga ia bisa menjadi presiden pertama di Indonesia Yang ketiga yaitu organisasi ekonomi Melalui organisasi ekonomi umumnya memberikan kesempatan yang seluas-luasnya Untuk mencapai mobilitas vertikal Yang keempat yaitu organisasi profesi Organisasi profesi itu menghimpun orang-orang dengan profesi yang sama Untuk memperjuangkan profesinya Karena biasanya mereka sama-sama membutuhkan peningkatan status untuk dirinya sendiri Contohnya itu seorang buruh yang membentuk kelompok buruh Kemudian dia demo untuk memperjuangkan kepentingannya untuk naik gaji ataupun naik status Nah itu adalah contoh saluran mobilitas sosial melalui organisasi profesi Dampak Mobilitas Sosial Apa dampak terjadinya mobilitas sosial? Mobilitas sosial itu tidak hanya selalu bersifat ke atas Ada kemungkinan ke atas, ke bawah, ataupun ke samping Sehingga mobilitas sosial tidak hanya berdampak positif Tetapi juga bisa berdampak negatif Apa saja ya dampak positif dan negatifnya? Ayo kita belajar ya teman-teman Dampak positif mobilitas sosial Yang pertama yaitu mendorong seseorang untuk lebih maju Karena dengan adanya keinginan untuk mencapai seterata ataupun status atau kedudukan yang lebih tinggi Seseorang mempunyai keinginan untuk lebih maju Yang kedua yaitu mempercepat tingkat perubahan sosial Dengan adanya mobilitas sosial maka akan mempercepat perubahan ke arah yang diinginkannya Yang ketiga yaitu meningkatkan integrasi sosial Terjadinya mobilitas sosial itu akan membuat seseorang menyesuaikan dengan status yang baru Sehingga tercipta integrasi sosial Dampak negatif mobilitas sosial Dampak negatif mobilitas sosial itu ada dua Yang pertama terjadinya konflik Kenapa ya kok bisa terjadi konflik? Nah dalam usaha menaikkan status itu pastinya wajar sekali Bila ada persaingan yang nantinya kerap akan memunculkan konflik Yang kedua yaitu gangguan psikologis Apabila seseorang itu turun dari kedudukan atau status sosialnya Kerap sekali membawa kekecewaan Dan menyebabkan kepada gangguan psikologis Nah itu adalah dampak negatif dari mobilitas sosial Nah setelah kalian menyimak video ini Apa yang bisa kalian sembuhkan teman-teman? Kesimpulan yang kalian dapat Harap dituliskan di Admodo di kolom yang sudah ibu siapkan Jika teman-teman ada pertanyaan Ataupun ada yang masih dibingungkan Teman-teman bisa bertanya ataupun diskusi melalui Admodo Begitu ya teman-teman materi kita pada video kali ini Semoga membawa manfaatnya teman-teman semuanya Tetap semangat dan jangan lupa belajar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton